Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini stasi Wagon Lagnum dan kami di sini Oke, jadi guys hari ini berhubung kemaren, bukan kemaren ya dulu ya ada yang request, Bang coba di vlogin Lagnumnya seperti apa kalau yang request pertama kan mungkin si Baby ya tapi kali ini kita mau bahas tentang si Lagnum ini Oke, langsung aja, sebelum kita lanjut, kita ada 5 Instagram ada di sini dan tentunya ajak teman-teman kalian untuk subscribe channel ini buat pengguna Galen, pengguna Mitsubishi, penikmat modifikasi, car entusias tentunya kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian dan tentunya subscribe itu gratis guys Oke, di suasana PSBB ini kita gak bisa terlalu banyak menghasilkan topik-topik bermutu dan tentunya ada perubahan jadwal posting kita juga sebelumnya kita ucapin selamat ibadah puasa dan keep safe there guys ya hati-hati di sana, jaga-jaga kesehatan banyakin pakai masker, banyakin waktu dengan keluarga dan banyakin waktu berdoa di rumah oke, langsung aja ke wilayah eksterior tentunya ini adalah versi Saber dimana kita membuktikan lagi versi Saber di Galen itu gak cuma bisa masuk di Galen Sedan seperti ini nah ini si Baby nih sebelahan nih ya jadi di wagon pun juga masuk dan udah beberapa orang di luar sana alias di US itu udah nanya bang, eh bang hello mister can you ship this product into here? oke, jadi tentunya kita pengen jawab gak bisa itu tapi bisa berhubung waktunya lagi begini kita ngomong kita lagi off bengkel dulu sehingga kita gak terima orderan dari luar dulu alias dari luar negeri ya guys ya pokoknya dari Indonesia kalian jangan pernah takut kita tetap berjalan menerima produk massal boleh cek juga via Tokopedia untuk pembeliannya karena kalian bisa mendapatkan program-program cashback tentunya dan cicilan 0% selama 12 bulan oke daripada lanjut-lanjut nge-bluffing ya nih gua ini body kit sabre body kit sabre itu terbagi dari full bumper depan side skirt dan bumper belakang guys dan ini yang menonjol ini cup mesin dry carbon yang gua pasang sengaja di mobil ini jadi alirannya wagon itu gak harus lalu stance kan guys jadi gua bikin si wagon ini gua pengen lebih beda dari yang lain daily alias street bisa dan tentunya mesinnya juga bukan wagon biasa ini bukan wagon yang apa sih bukan yang lokalnya ya kalau di luar sana bisa dibilang mesinnya belum turbo gitu NI ya kalau ini udah turbo alias twin turbo kita langsung liat aja nih guys ini wilayah mesinnya sorry guys sebelumnya ini kotor banget karena gua belum bebersih ini mobil lagi ini mobil basicnya tadinya warna hitam guys warna hitam sempat berubah dua kali warna alias pernah hitam pernah krem nah jadi sekarang balik lagi ke warna putih dan tentunya kemarin dalam proses pengecetan ya restorasinya ini mesin gua turunin semua nih jadi deck dalam semua bisa diliat disini berwarna putih alias gak belang-belang dan gak todong-todong jadi ini mobil emang sebenernya gak mau gua pake buat hari ya alias gua simpen makanya gua raket sampe bener-bener harus rapi dan gua tenang bisa nyimpen mobil ini gitu guys ini mobil VR4 mesin 6A13TT alias twin turbo dan tentunya kalo bicara soal spek mesin belum terlalu banyak perubah dari mesin si VR4 nya itu sendiri hanya gua bikin si gearbox nya ini gua swap dengan Evo 8 alias yang biasa ya Evo 8 nya bukan yang MR yang 5 speed gearbox nya jadi gua mau ini mobil tuh bukan mainan di top speed alias di torsi bawahnya jadi gua ganti tuh gearbox nya terus kalo bicara soal spek ini mobil juga udah menggunakan coilover ini udah coilover open filter G-ready ini gua udah pasangin semua jadi ini mobil emang tersimpan dan mudah-mudahan kalo udah tidak saatnya PSBB gua bisa driving experience untuk tunjukin ke kalian semua disana gitu guys oke lanjut lagi wilayah luar bisa diliat langsung dari sini ini gua BBK gua menggunakan Evo 8 MR jadi itu plug and play sih guys jadi kalian cuman beli bracket nya si Brembo nya dan Brembo 8 MR copotannya kalian langsung plus masukin aja ke gallon itu masuk dan tentunya mobil ini udah 4 wheel drive jadi kalian juga harus pintar-pintar memilih pelek ya speknya ini gua pake 18 nih dan tentunya perbedaannya dengan mobil AWD dengan 2WD itu adalah kalian harus menggunakan offset pelek dan ban yang rata alias ga boleh di depan 9 belakang 10 ga boleh guys jadi harus bener-bener kalo emangnya 9 ya 9 semua depan belakang gitu dan gua sekarang ini speknya gua 8,5 ET 28 guys jadi itu BBK clear banget emang speknya mirip-mirip dengan Evo kalo Evo itu kalian pengen yang lebar-lebar 9 ke atas itu harus 22 ke bawah alias belasan ke 15 sampai 22 itu aman BBK clear jadi ini udah gua BBKin dan full exhaust system gua menggunakan Fujitsubo guys ini Fujitsubo Jepang lanjut lagi ke wilayah interior dulu mungkin sebelum menunjukkan perbedaan dengan yang sedan oke ke wilayah interior memang tidak terlalu banyak yang berubah dan tidak nampak seperti ornament-ornament boost gauge atau gauch-gauch yang lain hanya gua mengganti dengan jog Recaro Rally Art guys ini edisi Rally Art yang lumayan dulu gua import dan cari ini lumayan susah karena kondisinya banyaknya rata-rata yang udah sobek-sobek tapi gua ini hoki banget bisa dapet yang Orion ya jadi ini masih mulus banget dan tentunya shift knob sendiri gua pake Rally Art pedal gas rem juga gua pake Rally Art ditambah dengan head unit double din dari Kenwood dan turbo timer ini apa namanya HKS gua pake HKS dan analyzer voltmeter dan lain-lainnya gua pake satu jadi ini udah indes semua jadi satu jadi kalian gak perlu banyak-banyak tempel-tempelannya karena gua lebih seneng mobil ini terlihatnya clean alias dari luar tidak seperti mobil balap tapi ini mobil bisa lari gitu guys kuncinya begitu mungkin kalo dari interior gua gak bisa banyak-banyak lagi kita pindah lagi keluar sebelum closing gua mau tunjukin lagi perbedaan yang sangat mencolok di sedan dan wagon ini guys oke sebelumnya ini mungkin si baby menggunakan emang yang Mcgallon sedan tuh gak ada sunroofnya guys jadi gua ini udah pasang rektop ya kalo si baby ya gua kasih rektop dan yang uniknya kalo di wagon ini ini gua gak tau sih sebutannya apa tapi yang jelas ini namanya picnic roof guys jadi kalian bisa ngeliat ini bukan sunroof ini bukan moonroof kalo sunroof moonroof itu bisa dibilang setengahnya dari ukuran ini tapi ini gede banget guys dan ini ori bawaannya dari si wagon legno mini ini namanya picnic roof nih spesial kaca-kacaan perkacaan duniawi dari Mitsubishi Motor karena ini ukurannya gede sekali ya dan liat guys ini bedanya di wilayah sini nih di quarter panel dari belakang kalo sedan ini melengkungnya ke bawah ya dan ini naik cenderung naik dari setengah body aja udah dinaikin jadi ini udah beda banget dari setengah mobilnya jauh banget beda ini udah keliatan banget menunjukkan bahwa bedanya sedan dengan wagon guys nah menurut kalian kalian lebih suka mana lebih suka si baby yang sedan tim sedan atau tim wagon boleh komennya di bawah ya guys dan satu hal kecil yang gue demen banget dari ini mobil adalah ini ini guys ini lucu banget sih ini mobil tahun 99 ke 2001 dan legno ini bisa dibilang adalah salah satu car of the year in japan ya jadi tahun 96 97 ini mobil diproduksi dan mendapat ya penghargaan seperti itu gue gak ngerti penghargaannya karena apa yang jelas tapi gue nikmatin sendiri ini mobil enak banget sih emang jadi dia dengan ukuran wagon yang gak terlalu besar dengan ukuran cabin yang gak kecil juga gitu tapi enak banget sih compact sih menurut gue ini mobil jadi gitu guys nah menurut kalian gimana boleh kalian juga bantu request ke kita kalian mau direviewkan apa lagi karena di deretan sini ada beberapa mobil yang masih kita project dan kita gak boleh kasih tau dulu ke kalian pokoknya gini guys sebelum gue closing gue ingetin lagi kita punya 5 instagram guys nih tampilnya disini dan jangan lupa 30k challenge ke expander merah kita kita hancurkan mobilnya udah gak disini udah pengantri di satu tempat untuk persiapan dihancurkan guys pokoknya stay tune terus ajak temen kalian dan bantu channel ini untuk subscribe ya subscribe subscribe karena gratis juga kita ingetin lagi juga buat tetep keep safe disana jangan lupa ibadah puasanya pendekatan diri dengan yang di atas dan keluarga tentunya pokoknya komen komen boleh kalian dibawa komen komen dan share video ini ke temen temen kalian pokoknya mungkin topik gue gak bisa panjang lebar lagi thank you for watching and be the best on earth see ya